Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosita Adrianto dalam program 100 Institute Dan kita masih membahas soal-soal pada bab fluida statis Berikut ini ada soal bagaimana caranya menentukan masa jenis suatu benda yang terapung di danau Simak soalnya baik-baik ya Jadi disini diketahui Ada sebuah benda yang terapung di danau Setelah diamati ternyata hanya seperempat bagian benda yang ada di atas permukaan air Sementara tiga perempatnya itu ada di dalam air Nah pertanyaannya adalah Sobat 100 Berdasarkan data tersebut maka masa jenis benda itu berapa kilogram per meter kubik Oke Sobat 100 sebelum mengerjakannya lihat ilustrasi gambar berikut ini Jadi katakanlah ini gambaran suatu danau ya Terus disini ada benda terapung di permukaan danau Nah dari soal diketahui bahwa ini hanya seperempat bagian benda yang muncul di permukaan air Kita tuliskan V yang muncul itu seperempat V seperempat dari volume total Kemudian yang berada di dalam air itu tiga perempat volume total Nah ini yang ditanya adalah masa jenis benda berapa Oke Sobat 100 ini kita buat permisalan dulu ya Kita misalkan saja masa jenis benda itu adalah rube Terus volume benda itu adalah V besar Nah Sobat 100 ingat rumus masa jenis ya Masa jenis itu adalah masa per volume Sehingga kita bisa misalkan disini masa benda adalah MB itu sama dengan masa jenis benda kalikan volume benda Nah kemudian Sobat 100 tentukan berat benda Jadi ini kita gambarkan gaya berat benda itu ke bawah ya Sebesar WB Ingat rumus berat benda WB itu sama dengan masa kalikan percepatan gravitasi bumi Masa benda tadi adalah masa jenis benda kalikan volume Sehingga berat benda itu sama dengan masa jenis benda kalikan volume kalikan percepatan gravitasi bumi Sampai sini Sobat 100 paham ya Nah dari gambar ini sudah kita tuliskan bahwa volume yang tercelup itu sama dengan 3 per 4 volume total Nah dari bagian yang tercelup ini timbul yang namanya gaya Archimedes Nah berapa besar gaya Archimedes Di sini gaya angkat atau gaya Archimedes pada benda itu nilainya adalah Rho kalikan volume benda yang tercelup kalikan percepatan gravitasi bumi Rho yang dimaksud disini adalah masa jenis air ya Nah tadi yang tercelup itu 3 per 4 volume total Sehingga besar gaya Archimedes nya itu sama dengan 3 per 4 Rho air kalikan volume total kalikan percepatan gravitasi bumi Sampai sini Sobat 100 paham ya Nah karena kondisi benda itu dalam keadaan terapung Maka di sini bisa kita simpulkan untuk benda yang terapung Gaya neto yang bekerja atau gaya total yang bekerja Sigma F nya itu sama dengan 0 Nah gaya yang bekerja disini ada gaya berat dan gaya Archimedes Terus gaya Archimedes tadi adalah 3 per 4 masa jenis air Kalikan volume total kalikan percepatan gravitasi bumi Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya Yaitu masa jenis benda kalikan volume total kalikan G Nilainya sama dengan 3 per 4 masa jenis air kalikan volume total kalikan G Kalau Sobat 100 lihat disini ada bentuk yang sama ya Di ruas kiri ada V kali G Di ruas kanan juga ada V kali G Ini kita coret habis Sehingga kita peroleh masa jenis benda itu sama dengan 3 per 4 kali masa jenis air Ingat tanpa keterangan Sobat 100 harus hafal ya Masa jenis air itu adalah 1000 kg per meter kubik Jadi masa jenis benda itu sama dengan 3 per 4 kali kan 1000 Ini sangat gampang sekali ya Sobat 100 3 per 4 kali kan 1000 itu sama halnya dengan angka 1000 dikalikan dengan 0,75 Sudah dihitung Sobat 100? Sudah dapat ya jawabannya ya Kita peroleh masa jenis benda itu sama dengan berapa? 750 dengan satuan kg per meter kubik Ini jawabannya ya Sobat 100 Oke Sobat 100 sampai disini bisa dipahami ya Jadi ini sangat gampang sekali Kalau disini Sobat 100 ada soal berkaitan benda yang terapung Yang pertama Sobat 100 harus paham bahwa Masa benda itu sama dengan masa jenis benda kalikan volume totalnya Sehingga berat benda itu sama dengan masa jenis benda kalikan volume total kalikan percepatan gravitasi Nah untuk gaya angkat atau gaya Archimedes karena bendanya ini terapung Rumusnya adalah F A sama dengan Rho fluida dalam hal ini air ya Kalikan volume benda yang tercelup atau di dalam permukaan air Kalikan percepatan gravitasi bumi Nah untuk kondisi terapung yang berlaku ini Sigma F sama dengan 0 Sehingga Sobat 100 akan dapatkan bahwa Berat benda itu sama dengan gaya Archimedes Nah dengan mensubstitusi nilai berat benda dan gaya Archimedes Nanti Sobat 100 akan dapatkan bentuk ini ya Masa jenis benda itu sekian kali masa jenis air Tinggal masukkan nilai masa jenis air Nanti Sobat 100 langsung dapat ya Masa jenis benda itu sekian kg per meter kubik Begitu ya Sobat 100 sampai disini bisa dipahami ya Nah kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran Matematika, Fisika, Kimia, Mandarin atau Inggris Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi Tanya Jawab Soal Oke Sobat 100, selamat belajar ya 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 Sobat 100, selamat belajar ya